Berikut ini adalah video tutorial tentang cara membuat kolom pada lembar kerja Microsoft Word. Nah, bagi Bapak-Ibu dan teman-teman yang mengalami kesulitan tentang cara membuat kolom, ikuti video tutorial ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobatu PS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu tentang cara membuat kolom pada Microsoft Word. Nah, pada saat ini saya sudah memiliki beberapa paragraf. Ini adalah potongan dari karya tulis ilmiah atau PTK. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh tentang cara membagi teks dalam paragraf tersebut menjadi dua kolom. Nah, untuk membagi teks menjadi dua kolom, caranya kita blok terlebih dahulu teks yang ingin kita jadikan menjadi dua kolom atau lebih. Contoh di sini. Nah, setelah di blok, kemudian di sini teman-teman atau Bapak-Ibu bisa klik pada menu Pack Layout. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Office Microsoft Word versi 2007. Nah, kita pilih menu Pack Layout. Kemudian di sini terdapat Group Pack Setup. Di sini terdapat ikon kolom. Nah, kita pilih pada bagian tanda panah di bawah di sini. Nah, di sini secara otomatis sebenarnya kita bekerja dalam satu kolom. Untuk membuat menjadi dua kolom atau lebih, di sini terdapat beberapa pilihan. Atau kita bisa menggunakan custom kolom atau membuat kolom dengan pengaturan sendiri. Nah, apabila ingin membuat menjadi dua kolom, contohnya kita pilih pada bagian di sini. Nah, di sini otomatis dari teks yang kita blok tadi akan dibagi menjadi dua kolom. Nah, kemudian saya kembalikan. Saya undo dengan menekan tombol Ctrl dan huruf Z. Nah, bagaimana cara kita menggunakan atau mengatur teks yang kita blok tersebut menjadi beberapa kolom dengan ukuran yang berbeda. Atau misalnya bagian sebelah kanan lebih lebar dan bagian kanan kiri lebih kecil. Nah, kita blok terlebih dahulu teks yang akan kita bagi menjadi dua kolom atau lebih. Kemudian di sini pada masih menu Pack Layout. Kemudian Group Pack Setup. Nah, di sini kita pilih bagian ikon kolom. Kemudian kita pilih menu More Kolom atau Custom Kolom di sini. Nah, di sini misalkan kita akan membuat dua kolom dengan pengaturan pada bagian kolom sebelah kanan atau sebelah kiri lebih lebar dari kolom yang satunya. Nah, caranya kita pilih pada bagian di sini. Itu kolom. Kemudian di sini pada bagian bawah terdapat pilihan di sini Equal Kolom Width. Nah, di sini kita hilangkan centangnya. Nah, kemudian di bagian atas di sini terdapat beberapa pengaturan. Yang pertama adalah untuk kolom sebelah kiri dan yang bawahnya adalah untuk kolom sebelah kanan. Nah, di sini juga terdapat menu Spacing. Spacing ini adalah jarak antara dua kolom. Kemudian misalkan akan saya beri contohkan di bagian bawah ukurannya lebih kecil. Misalkan kita buat tiga. Kemudian kita klik pada bagian luar. Atau klik pada bagian OK. Nah, maka pada kolom sebelah kanan di sini akan menjadi lebih sempit daripada kolom yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini untuk Lens Spacing-nya jaraknya amat sangat lebar. Nah, kita bisa mengaturnya pada bagian atas di sini. Kita persempit. Nah, atau pada bagian sebelah kanan ingin lebih lebar, kita tarik. Nah, berikut pengaturan tentang membuat dua kolom dengan lebar yang berbeda. Lalu bagaimana misalkan di sini saya akan memindahkan atau berhenti dari dua kolom. Caranya pada tag lokal di sini, kita klik pada menu kolom. Mohon maaf, kita klik pada menu Pack Layout. Kemudian di sini pada Group Pack Setup masih terdapat ikon Bricks. Nah, kita pilih pada tanda panah. Kemudian kita pilih menu Continuous. Ada pada bagian di bawah di sini. Nah, otomatis teks yang kita taruh kursor di depannya akan berpindah ke bagian bawah. Namun di sini masih terpisah antara bagian atas dengan bawah ini masih terpisah menjadi dua kolom. Nah, kita blok. Kemudian pada bagian kolom di sini, pengaturan kolom, kita pilih menjadi satu kolom. Nah, kemudian kita, misalkan kita gabungkan, kita bisa menghapus spasi pada bagian di sini atau menekan tombol Backspace. Nah, berikut pengaturan teks dalam dua kolom. Demikian video tutorial tentang cara membuat kolom pada Microsoft Word. Di sini saya menggunakan versi 2007. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru menemukan channel Sobat OPS, untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng, agar selalu mendapat notifikasi atau pesan apabila saya telah update video tutorial terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!